I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Pembola Voli Putri Indonesia, Megawati Hanges Tripertiri, dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVT pada laga semifinal Kovokap 2024. Megawati Hanges Tripertiri berhasil membantu Daejeon Jungkuanjang Red Sparks melaju ke final Kovokap 2024 setelah mengalahkan GS Chalters Wall Kicks. Red Sparks harus berjibaku sampai 5 set penuh saat bertanding di Tong Yeong Gymnasium, Korea Selatan, Sabtu, 5 Oktober 2024. Kekalahan dialami tim besutan Ko Hyejin itu pada set pertama dan ketiga. Situasi serupa dialami Megawati dan kawan-kawan. Dalam dua kali momen Nesta Pak itu karena tersusul setelah unggul 5 sampai 6 poin. Meski begitu, Red Sparks akhirnya sukses melaju ke final lewat kemenangan dengan skor 3-2, 23-25, 25-20, 23-25, 25-17, 15-10. Megawati menjadi MVP sebagai penyumbang poin terbanyak untuk Red Sparks dengan total 21 angka. Mega mengemas poin dengan rincian 15 attack poin, 4 block poin, dan 2 service AC. Akan tetapi, kontribusi Megawati baru terlihat sejak pertengahan set kedua. Megawati hanya mampu mencetak 1 poin pada set pembuka. Posisi nomor 2 yang ditempati Megawati sebagai oposite bahkan bukan menjadi opsi serangan utama Red Sparks pada set pertama dan kedua. Namun, Megawati akhirnya mampu membuktikan sebagai pemain dengan tingkat keberhasilan serangan tertinggi pada laga ini dengan 44,12%. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah senang bersyukur, kata Megawati seusai laga. Pertama kali saya main di Kovo Cup setelah tahun lalu cuma nonton, dan tahun ini bisa bawa Red Sparks ke final. Sementara itu, Ko Hejin selaku pelatih jumpuan Jang Red Sparks mengungkapkan biang kerok alasan mengapa Megawati Hangestri dan kawan-kawan gagal jadi juara di final Kovo Cup 2024. Dua tim papan atas yakni Red Sparks dan Hyundai Hill State baru saja merampungkan perjuangan mereka usai saling berhadapan di final Kovo Cup 2024 pada minggu, 6 Oktober 2024, siang waktu Indonesia Barat. Hasilnya, Red Sparks dipaksa menelan pil pahit karena gagal menjadi juara alias keluar sebagai runner-up usai kalah dari Hill State di laga yang berlangsung seru. Tim Voliputri yang diperkuat Megawati Hangestri dan kawan-kawan itu awalnya sempat memimpin di set pertama. Namun lawannya berhasil comeback hingga akhirnya pasukan Red Force kalah dengan skor 1-3, 25-23, 15-25, 14-25 dan 18-25. Kekalahan ini pun tentunya amat disayangnya, karena akhirnya tim besutan Ko Hejin itu gagal menyapu bersih semua turnamen pramusim yang diikutinya. Gagal menjadi juara dan keluar sebagai runner-up Kovo Cup 2024 membuat sang pelatih akhirnya buka suara usai pertandingan. Ko Hejin mengungkapkan bahwa salah satu penyebab kegagalan mereka ialah karena masalah fisik anak asuhnya. Sebagai mana diketahui, Red Sparks tercatat selalu hampir selalu memainkan laga lewat full set. Belum lagi pertandingan yang digelar secara beruntun membuat fisik mereka kelelahan, termasuk dalam laga final melawan Hill Stutter. Saat melawan GS Chaltes di semifinal masalah terbesar ialah stamina saat kami memainkan full set, Kata Ko Hejin saat diwawancarai pasca pertandingan. Saya tahu para pemain ingin menang, tapi fisik mereka tidak berkutik, ungkasnya kepada awak media. Kami memainkan lima pertandingan dalam sepekan, para pemain telah bekerja keras tanpa adanya hari libur, jelasnya. Lebih lanjut, Ko Hejin memberikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan kepada anak asuhnya. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya akan mengalihkan fokus untuk mempersiapkan diri tampil di Liga Voli Korea Selatan atau VELIC 2024-2025. Terima kasih kepada para penggemar yang telah mendukung Red Sparks. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk musim reguler. VELIC 2024-2025, tolong mohon terus dukung kami, tutupnya. Sekadar informasi, Megawati Hangestri dan skuad Red Sparks akan unjuk gigi dengan berhadapan melawan G.S. Chaltes di Laga Pembuka VELIC 2024-2025 pada 20 Oktober 2024 mendatang. Hillstater langsung bermain menyerang sehingga membuat para pemain Red Sparks jatuh bangun, termasuk Yom Hyesion yang merupakan kapten sekaligus setter Red Sparks. Red Sparks berusaha mendekat, 4-8. Namun, Hillstater menjauh, 9-4. Spike Vanja Bukilic, oposite, membuat Red Sparks mendekat, 5-9. Rally panjang berlanjut saat Red Sparks menambah angka Agustus 11. Namun, kondisi tersebut tidak bertahan lama karena Hillstater menjauh lagi. Red Sparks menjaga asa melalui blok mereka, September 12. Laititya Momabasoko, oposite, menjadi mesin pencetak poin Hillstater. Kolaborasi blok Bukilic dan Park Eunjin, Nidle Blocker, membuat Red Sparks mendekat, Desember 13. Hillstater membalas dengan blok, tetapi Red Sparks dengan menyamakan skor 14-14. Servis Mega yang menyangkut di net membuat Hillstater unggul lagi, 15-14. Mereka melanjutkan dengan serangan hingga unggul 16-14. Pelatih Red Sparks, Ko Hejin, lalu meminta timeout. Mega menebus kesalahannya dengan serangan untuk membuat Red Sparks mendekat, 15-16. Blok Wipawe Isrit Hong, outside hitter, yang keluar membuat-membuat Red S.P.R.K.S. menyeimbangkan kedudukan. Hillstater dengan cepat menjauh, 18-16. 16-16 sehingga pelatih Ko kembali meminta timeout. Setelah itu, Red Sparks mencetak 2 poin beruntun untuk menyeimbangkan kedudukan. Spike dari Pio Sungju membuat Red Sparks berbalik unggul. S.P.R.K.S. dengan cepat menyerang sehingga skor kembali imbang dan Hillstater unggul lagi, 20-19. Red Sparks dengan gigih mencatat skor imbang 22-22 setelah beberapa kali berhasil menyamakan kedudukan. Spike Mega membuat Red Sparks unggul, 23-22. Pelatih Hillstater meminta jeda timeout setelah itu. Laga semakin panas setelah kedua pemain bergantian mencatat angka. Red Sparks selalu menyentuh set poin, 24-23. Bukilic mengeksekusi poin terakhir untuk mengunci kemenangan set ini bagi Red Sparks. Hillstater langsung memimpin, 3-0 pada awal set kedua. Red Sparks berusaha mendekat, 1-3. Hillstater menjauh, tetapi Red Sparks mendekat, 3-4. Hillstater semakin di atas angin setelah membuka jarak, 10-4. Blok Bukilic dan Jungho yang, mid-le blocker, membuat Red Sparks mendekat, Juni 10. Red Sparks berusaha mendekat, Juli 11. Namun, Hillstater terus menjaga keunggulan, 12-7. Hillstater semakin memegang kendali permainan setelah pertahanan mereka semakin membaik dengan 17-11. Red Sparks beberapa kali berusaha mendekat dan mampu mencetak poin beruntun menjadi, 14-17. Hillstater yang sudah memegang kendali permainan berhasil mencetak set poin, 24-15 dan mengunci set ini menjadi milik mereka. Berbekal kemenangan pada set kedua, Hillstater mencetak 3 poin beruntun pada awal set ketiga. Red Sparks perlahan mendekat, 2-3. Sergapan cepat nega di depan net membuat keadaan menjadi imbang, 3-3. Sempat tertinggal, Red Sparks memanfaatkan blok Bukilic dan Jungho yang untuk menambah angka. Kedua tim bergantian mencetak angka hingga skor, 7-7. Hillstater menjauh, 10-7. Bukilic mengantar Red Sparks mendekat, Agustus 10. Namun, Hillstater mempertahankan keunggulan, 12-9. Hillstater menjauh, 23-13 dan kembali merebut set ini. Red Sparks melakukan perubahan pemain pada set keempat dengan memasukkan Liseon Wu, outside hitter, untuk mengganti Pio. Hillstater unggul, 8-5. Perlahan Red Sparks mendekat, 7-8. Hillstater menjaga keunggulan, 11-8 setelah bermain lebih agresif dalam menyerang dan bertahan. Spike keras mega membuat Libero Hillstater mengamankan bola.